Halo semuanya, kembali lagi di channel program Rejaman Now bersama saya Eko. Di video kali ini kita akan bahas tentang operasi perbandingan di golang. Nah ini sangat penting banget nih dimengerti ketika nanti selanjutnya kita akan banyak ngelakuin atau bertemu dengan operasi perbandingan seperti ini. Nah sekarang kita akan coba praktekan langsung operasi perbandingan ini. Apa sih operasi perbandingan? Operasi perbandingan sederhana adalah membandingkan 2 buah data. Nah rata-rata biasanya dilakuin dalam tipe data number ya, integer dan yang lainnya kayak plotting point dan sebagainya. Pokoknya adalah tipe datanya adalah number. Nah disini contohnya saya punya 2 buah variable A dan juga B. Disini saya isi data yang pertama adalah 1, yang kedua B nya adalah 1 juga. Nah operasi perbandingan itu istilahnya membandingkan 2 buah data. Nah ada banyak sekali operasi perbandingan, kalau teman-teman masih ingat mungkin pelajaran matematika. Jadi kayak ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan, lebih dari, lebih dari sama dengan. Nah itu adalah operasi-operasi perbandingan. Nah gimana cara ngelakuin operasi perbandingan ini di Golang? Ini sebenarnya caranya sederhana. Nah jangan lupa hasil dari perbandingan itu value-nya, return value-nya atau hasilnya adalah tipe data boolean. Jadi selalu true atau false ya. Contohnya kita akan bandingkan nih sekarang 2 variable ini. Contohnya sekarang kita akan coba perbandingan sama dengan dulu deh. Nah hasilnya udah pasti adalah boolean. Jadi kita akan tampung result. Ini adalah boolean ya. Kita akan bandingkan misalnya apakah A sama dengan B. Itu caranya A sama dengan sama dengan B. Jadi seperti itu. Jadi cara membandingkan operasi sama dengan itu menggunakan tanda sama dengan sama dengan. Ini saya kasih komen ya. Biar jelas. Sama dengan. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Nah kita print ya. Resultnya ini apa? Goran comparator go. Hasilnya adalah true. Kenapa? Karena A-nya itu adalah 1 dan B-nya adalah 1 juga. Jadi udah pasti nilainya adalah true. Jadi A apakah A sama dengan B? Ya udah pasti true. Karena 1 sama dengan 1. Nah terus gimana kalau operasinya adalah tidak sama dengan? Nah ini juga. Ini saya komen dulu aja ya. Biar ini. Nah operasinya kalau tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru ya. Setelah itu sama dengan. Nah ini operasi adalah tidak sama dengan. Nah ini sekarang kita coba running lagi. Goran comparator.go. Ini hasilnya false. Kenapa false? Karena kita cek apakah A tidak sama dengan B? Ini hasilnya udah pasti false ya. Salah. Kenapa? Karena A dan B-nya adalah 1. Jadi ini harusnya adalah sama dengan. Jadi kalau apakah A tidak sama dengan B? Ini berarti hasilnya adalah salah. Nah kalau misalnya kita ubah ini jadi 2. Kita running ulang. Nah ini baru nilainya true. Jadi apakah A tidak sama dengan B? Ya karena A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Jadi ini emang tidak sama dengan. Oke selanjutnya. Operasi selanjutnya. Adalah. Kita akan melakukan operasi kurang dari. Nah sorry saya hapus kurang dari ya. Seperti ini. Ini adalah operasi kurang dari. Apakah A kurang dari B? A-nya adalah 1. B-nya adalah 2. Apakah 1 kurang dari 2? Ini harusnya true ya nilainya. Untuk lebih jelas kita coba running. Nah hasilnya benar true ya. Kenapa? Karena A memang kurang dari B. Karena 1 kurang dari B. Kalau lebih dari gimana? Apakah A lebih dari? Kita menggunakan tanda lebih dari seperti ini. Apakah A lebih dari B? Ini operasi lebih dari. Kita lihat hasilnya. Ini adalah false. Kenapa? Ya karena A-nya 1. B-nya adalah 2. Jadi kalau A lebih dari B. Itu udah pasti inilah salah ya. Karena A lebih kecil dari B. Selanjutnya misalnya. Operasi perbandingan selanjutnya adalah. Kurang dari atau sama dengan. Ini saya gedein dulu. Nah. Kurang dari sama dengan. Itu operasinya menggunakan kurang dari. Ditambah tanda sama dengan seperti ini. Jadi apakah A kurang dari sama dengan B. Ini kita lihat hasilnya. Hasilnya true. Ya. Kenapa true? Karena ini 1 kan. Otomatis kurang dari. Kalau misalnya saya ubah 1 A-nya jadi 2. Ini juga tetap true. Kenapa? Karena dia. Kalau kurang darinya salah. Dia tetap ada sama dengan ya. Jadi kalau misalnya di ini. Ini nilainya sama gitu ya. Kalau di operasi yang kurang dari aja. Seperti ini. Ini dia hasilnya akan false. Padahal ini sama dengan ya. Kalau kita pengen kurang dari sama dengan. Ya kita tambahkan si sama dengan kayak gini. Nah atau kalau lebih dari sama dengan itu operasinya sama. Ini saya copy paste. Gunakan lebih dari sama dengan. Ini berarti lebih dari atau sama dengan. Kita running. Ini tetap true. Kenapa? Karena ini sama dengan ya. Jadi ini lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau ininya 3. Ini juga true. Karena A-nya berarti benar. Lebih dari atau sama dengan B. Kalau ini 1. Baru ini nilainya false. Karena A kurang dari B. Nah jadi seperti itu. Operasi-operasi perbandingan di golang. Nah ini perlu teman-teman kuasain. Kenapa? Karena kedepannya nanti akan banyak sekali. Kita ngelakuin operasi perbandingan seperti ini. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman masih agak kurang paham. Coba diulang-ulang lagi untuk operasi perbandingan seperti ini.